Terima kasih, Pak Kedua Pimpinan Sidang, dan ada yang terhormat Ketua Baru, Pak Habib Burrahman. Ya, Dr. Habib Burrahman, Bapak-Ibu anggota Komisi Tiga, Pak Menteri Hukum dan HAM, Wakil Zaksa Agung, Pak Ketua KPK, Ketua ya, bukan, oh Wakil, Wakil Ketua KPK, ya, oh, apa, ini, yang Wakil ini Ibu itu, ya, bukan, Ibu, Ibu itu masih ada enggak, Pak? Ibu siapa? Ibu siapa, Lili? Ibu Lili, Ibu Lili, masih ada? Masih ada? Nah, Pak, beliau datang dengan Ibu Lili atau bukan? Bukan, bukan. Bukan. Dengan PPATK. Bukan, mohon maaf, saya, saya, mata saya agak, mohon maaf, dokter bilang saya mesti pakai kacamata, Pak Arsul, Pak Menteri. Tapi, ya, penglihatan jaraknya. Penglihatan saya agak terganggu, sehingga saya lihat bayang-bayang saja. Tentu, ya, saya mengikuti laporan ini disampaikan oleh Pak Menteri tadi, KPK, PPATK, dan Kejaksaan Agung. Tidak ada yang salah, tidak ada juga yang perlu dikritisi. Jadi, zaman begini, zaman begini susah, Pak Menteri. Kita mengatakan langit itu biru, itu pun susah. Tapi, kalau kita juga tidak menyampaikan, juga susah. Kita puji, apresiasi tidak boleh, kita kritik juga tidak boleh. Jadi, kadang-kadang juga itu yang kita hadapi dengan netizen ini. Kita tidak boleh memuji yang benar, tidak juga boleh mengkritisi atau mengoreksi yang salah. Oleh sebab itu, apa yang tadi dilaporkan, kami menerima semuanya. Apalagi itu untuk realisasi tahun anggaran 2021 yang lalu. Meskipun demikian, saya ingin menyampaikan perasaan yang begitu bahagia. Tadi, ini membahagiakan, ya, ini betul-betul bahagia. Apa yang membuat saya bahagia, saya lihat KPK sehat, Menkumham dan Menkumham juga sehat. PPATK sehat, Pak Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung juga sehat, Pak Ansa. Jambin. Jambin, sehat. Sehat pikirannya, sehat keuangannya, sehat juga semangatnya. Semuanya sehat, sama-sama sehat. Ini pesan yang saya mau sampaikan kepada KPK, Menkumham, PPATK, sama Jaksa Agung. Mungkin susah langsung ditangkap, tapi nanti lama-lama nangkap juga. Oh, itu maksudnya pesan sehat yang saya sampaikan kepada Bapak, Ibu sekalian. Maka, saya juga menyampaikan pesan melalui Pandun. Nah, ini dia, Pandun, Pandun. Ini, Pandun karena zaman dulu itu kadangkala menyampaikan pesan itu melalui Pandun, Pak Aksu. Jadi bukan sekedar Pandun. Nah, itu dia. Kalau salah nanti, ini bukan Pandun. Ini bukan Pandun klasik. Kalau Pandun klasik kan ikut yang dulu-dulu. Misalnya, ikan sepat, ikan gabus. Kan itu kan yang dulu-dulu. Tapi saya ingin modifikasi sehingga pesannya lebih kontekstual. Ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus. Artinya, kalau ada pesanlah, jangan lupa, cepat-cepatlah direalisasikan. Kalau ada pesan, kalau tidak juga, tidak apa-apa. Ikan cepat, ikan bagus. Jika takut busuk, jangan lupa, taruh di kulkas. Itu juga pesannya. Pesan betul. Saya yakin, nangkap itu. Kalau tidak, nangkap itu keterlaluan. Teman lama menyenangkan. Teman baru juga menyenangkan. Jika ketemu teman baru, eh, jangan lupa teman lama. Pesan lama selalu menjadi hantu. Maka, jangan lupa sahabat. Teman lama, teman membahagiakan. Supaya teman tidak takut. Supaya teman tidak jatuh dari sepeda. Jadi, Pak Menteri ini nangkap dia. Kalau sudah nangkap, aku tidak mau lanjutkan. Itulah tadi, Pak Menteri, saya ngomong tentang sehat. Saya senang, Pak Menteri sehat. Sebab saya beberapa bulan ini tidak ketemu beliau. Ada yang sampaikan sama saya. Pak Menteri, Pak Menteri lagi sakit jatuh dari sepeda. Ada sepeda di mana lagi? Saya bilang. Betul sepeda. Jangan-jangan ini hoax. Kayak kasus sambo. Iya kan, Pak? Ini kan takut saya, Pak. Makanya saya tanya kepada dia. Ini jatuh dari sepeda beneran enggak? Sebab zaman begini, zaman penuh hoax, Pak Menteri. Tapi kalau betul, kalau betul jatuh dari sepeda, kami tentu ikut prihatin. Tolong jagalah hati-hati, Pak. Yang saya takut, tidak jatuh dari sepeda. Kalau tidak jatuh dari sepeda juga, ya hati-hati juga. Jangan lupa doa kami, sahabat lama. Nanti Pak Nurdin yang menerjemahkan itu. Terima kasih, Pak Menteri. Terima kasih.